Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar sahabat Teddy News Semoga kabar baik senantiasa menyertai sahabat semua Untuk adik-adik yang sekarang sedang duduk di kelas 12 SMA atau MA atau SMK Serta adik-adik lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2020 atau 2021 Yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri Baik SNMPTN maupun UTPK SPMPTN Beberapa hari kemarin diantara kalian ada yang menanyakan bagaimana cara mengedit atau mengkompres foto Agar sesuai dengan ketentuan LTMPT Oke Sebagaimana kita ketahui bahwa pas foto yang diunggah pada laman atau portal LTMPT harus memenuhi 10 ketentuan Dan dari 10 ketentuan tersebut yang paling banyak ditanyakan mengenai ukuran 4 cm x 6 cm Dengan resolusi minimal 200px x 300px Serta rasio aspek 2 banding 3 Untuk menjawab pertanyaan ini Biar tepat dan akurat Aidenews menggunakan PC atau laptop untuk mengedit Dengan aplikasi yang digunakan Aplikasi bawaan Microsoft Office Yaitu Office Picture Manager Dan Satunya Aplikasi Adobe Photoshop Nanti kita bisa bandingkan Dan bisa pilih salah satu yang paling sederhana Aidenews punya 2 foto Masing-masing dengan nama foto original 1 dan foto original 2 Sementara foto ini Aspek rasionya 3 cm x 4 cm Dengan ukuran file masing-masing 1,73 MB Atau 1730 KB Dan yang satunya 1,97 MB Atau 1970 KB Keduanya masih jauh dari memenuhi syarat Karena file terlalu besar Oke Langsung saja Kita mengedit foto-foto ini Agar sesuai dengan ketentuan Cara pertama Menggunakan Office Picture Manager Pada foto ini Kita klik kanan Kemudian pilih Microsoft Office 2010 Di beberapa PC Bertuliskan Microsoft Office Picture Manager Setelah terbuka di Microsoft Office Picture Manager Pilih tombol atau ikon edit picture Lalu pilih crop tool Kemudian pada bagian crop setting Pilih aspek rasio Kita pilih ukuran 4 x 6 Lalu pilih orientasi portrait Lakukan perubahan Jika diperlukan Tapi jika posisi sudah benar Sudah proporsi Lanjut tekan tombol OK Berikutnya tekan ikon edit picture kembali Lalu klik ikon resize Fungsinya agar nanti ukuran file berkurang dari ukuran sebelumnya Agar proses compress lebih cepat Kita gunakan presentasi saja Karena ukuran sebelum di crop masih 1, sekian MB Maka kira-kira kita perkecil ke 25% dari kurang sebelumnya Oke kita ketik 25 Lalu klik tombol OK Berikutnya tutup aplikasi Dan tekan tombol share pada dialog box penyimpanan Sekarang bisa kita lihat Ukuran foto berubah dari 1,73 MB menjadi 192 KB Meskipun ukurannya kecil Tapi resolusi tidak pecah Dan pastinya memenuhi syarat untuk akun LTMPT Selanjutnya cara kedua menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Dibanding dengan Office Picture Manager Adobe Photoshop sedikit ribet Tapi kita bisa dapat detailnya Oke Pertama klik kanan Kemudian open wide Lalu pilih Adobe Photoshop Setelah fail foto terbuka di aplikasi Adobe Photoshop Kita langsung menuju crop tool Yang ada di sebelah kiri Kemudian lakukan setting ukuran Lebar, tinggi, dan resolusi Tentukan ukuran lebar di sini Yaitu 4 cm Dan tinggi di sini Yaitu 6 cm Sesuai dengan ketentukan Lalu resolusi di sini Kita gunakan resolusi 250 piksel per inci Sesuai dengan yang disarankan LTMPT Ini yang dimaksud detail Dalam Adobe Photoshop Kita bisa menggunakan ukuran yang sebenar-benarnya Setelah itu Langsung saja kita lakukan cropping Dan setelah menemukan posisi yang pas Kita tekan enter Foto selesai di crop Atau dipotong Selanjutnya Tutup foto Dan konfirmasi tekan tombol yes Untuk menyimpan hasil cropping atau ID Dan sekarang bisa kita lihat Apakah ukuran foto telah mengalami perubahan Ya Foto telah mengalami perubahan ukuran Dari 1,97 MB menjadi 120 KB Dan tentunya dengan dimensi yang pas Yaitu ukuran 4 cm x 6 cm Kita lihat detail foto Meskipun ukurannya kecil Tapi foto ini tidak pecah ketika diperbesar Sehingga sangat memiliki syarat untuk foto akun LTMPT Oke sahabatnya di news Khususnya dikadi kelas 12 SMA Atau MA atau SMK Yang akan memiliki SNMPTN Dan SBMPTN Serta dikadi kelulusan SMA Atau MA atau SMK Tahun 2020 dan 2021 Yang akan memiliki UTPK SBMPTN Semoga informasi ini bermanfaat Akhir kata Salam sehat Salam semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton